Ini memang yang dibutuhkan oleh kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek, tetapi kota-kota besar di seluruh tanah air ini memang harus pertama dibangun unian yang vertikal, ke atas. Kemudian yang kedua, di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KAI yang banyak ini harus juga TUD-TUD-nya segera dikerjakan, dibangun seperti ini, sehingga kekurangan unian baik yang milenial maupun masyarakat itu bisa tersedia dengan baik. Dan yang paling penting, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan, seperti yang di sini, mau kuliah dekat, ke rumah sakit dekat, mau ke tengah kota, tinggal masuk ke KRL langsung sudah 10-15 menit sampai. Saya kira unian yang terintegrasi dengan transportasi masyarakat itu yang diperlukan. Tidak semuanya orang pakai mobil, semuanya beli mobil, semuanya sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini sebuah contoh yang baik. Pak, unian dengan harga terjangkau kan banyak di daerah penyangka seperti Depok, Bogor, Tanggerang gitu Pak, untuk asus transportasinya sendiri seperti yang... Iya, ini pilihan-pilihan memang, pilihan-pilihan. Transportasi masyarakat yang sudah tersedia, ini sudah ada, ada KRL, ada kereta api, ada MRT, ada LRT, itu dulu yang sudah siap, yang titik-titik TUD-TUD yang siap, itu yang dibangun terlebih dahulu. Karena kalau kita mengikuti unian-unian yang ada di luar Jakarta, kemudian juga membawa transportasinya ke sana, belum tentu mudah, karena kita harus pembebasan. Yang paling sulit ada pembebasan lahan. Nah ini kan lahannya sudah ada, itu yang cepat segera dibangun. Dan yang paling penting, masyarakat ada pilihan-pilihan yang di tengah kota ada, yang di dekat transportasi masalah ada, yang di luar Jakarta juga ada. Saya kira apa, yang pilihan-pilihan itu semuanya tersedia, tinggal dipilih yang mana yang cocok. Ini kita kan sudah tiga tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house. Terus saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, bisa berjumpa dengan tetangga-tetangganya. Pak, soal ini kan pandemi COVID-19 kan katanya mau pelanjak lagi di beberapa negara ya Pak. Nah ini ada arahan atau tindakan Pak, mengingatkan besok juga akan mudik dengan jumlah besar Pak. Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari seriur survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5 persen. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera minta divaksin. Agar semuanya lingkungan kita terjaga dari COVID-19. Memang ada kenaikan, tetapi kita masih jauh di bawah standarnya WHO. Standarnya WHO kurang lebih 8.000 dan kita berada di angka 600-900. Saya kira-kira kita masih terkelola, terkendali dengan baik. Pak, ada 81 juta, eh 81 juta pendeknya yang masih butuh rumah. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini ke depan, terutama di daerah-daerah lain di mana? Ya, tadi kan sudah saya perintah, tidak hanya di Jabodetabek, tapi di kota-kota lain, Turabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar. Di semua kota yang sekarang sudah mati, Palembang, yang sudah mulai mati, itu segera bangun TOD-TOD yang ada. Ada targetnya, Bapak Komunik Prolombian? Nanti tanyakan ke Pak Menteri Erick. Pak, terkait dengan hak keuangan untuk karyawan IKN, Pak, propresnya apakah akan segera terbit? Hak keuangan untuk pegawai IKN? Saya detik, itu juga saya tanda tangan. Tapi memang kita ini kan membuat perpres dan menghitung tunjangan, itu kan juga memerlukan konsolidasi antar kementerian. Tapi yang paling penting kan haknya tidak hilang dan akan kita percepat. Kemain baru saja kita bicarakan. Pak, kalau perlu perampasan aset, Pak, itu perpresnya atau perampasan aset, Pak? RUU-nya, Pak. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali Undang-Undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, bagian saya terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Bisa tidak rampung-rampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.